Halo semua, kembali lagi bersama saya, Krisna Suk Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA V lagi teman-teman Nah guys, disini aku sudah memakai karakternya Ultraman Ginga Upin teman-teman Ya, jadi si Upin sekarang sudah punya kekuatan Ultraman Ginga teman-teman Dan disini ada si Ipin juga teman-teman Nah, disini juga ada si Ultraman cantik Kak Ros teman-teman Ya, jadi mereka sudah menjadi Ultraman teman-teman Gara-gara kemarin mereka diserang oleh monster dan sekarat Akhirnya Ultraman Ginga merubah mereka jadi Ultraman teman-teman Supaya mereka bisa hidup lagi ya teman-teman Oke guys, sebelum itu jangan lupa like video ini Jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bell-nya Supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat videonya setiap hari ya teman-teman Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan berlatih terbang dulu teman-teman Ya, karena si Upin Ipin belum bisa terbang teman-teman ya Jadi kita akan berlatih dulu kepada Ultraman Ginga teman-teman Oke, kita tanya dulu ya Eh Ultraman Dina, jadi hari ini kami akan latihan terbang kan? Kalau begitu ayo kita mulai latihan terbangnya Oh, sabar Upin Ipin Aku tidak bisa pergi sekarang Lebih baik kamu perginya sama si Ultraman Orb Api saja ya Dia akan melatihmu dengan baik Oh, oke deh kalau begitu Eh Ultraman Orb Api Tolong dong latih kami supaya kami bisa terbang Kami masih belum bisa terbang nih Oh, gitu ya Oke deh kalau begitu siap Kalau begitu kalian siap-siap dulu ya Kita akan pergi ke atas bukit Supaya kita bisa berlatih terbang disana Oke teman-teman, disini aku sudah menjadi Ultraman Orb Api teman-teman Nah, disini si Ultraman Upin Ipin Dan juga si Ultraman Cantik Karos Sudah naik ke mobil Jadi kali ini kita akan pergi dulu ke atas bukit teman-teman Kita akan berlatih terbang disana ya teman-teman Jadi kita akan melatih si Upin Ipin Supaya bisa terbang teman-teman Oke lah teman-teman, kita langsung naik saja ke mobil Kita langsung berangkat ke atas bukit teman-teman ya Oke, let's go teman-teman Kita naik Kita berangkat ya kawan-kawan Let's go Oke Upin Ipin, hati-hati ya Oke teman-teman, lihat si Upin Ipin sangat senang sekali teman-teman Mereka sampai angkat-angkat tangan kayak gitu teman-teman Waduh, kita keluar dulu dari markas besar ya teman-teman Oke, kita ke sini Eh, kemana ya? Oh, ke sini teman-teman Oke, oke kita ke sini teman-teman Buka portalnya woy Oke, sudah dibuka teman-teman Sekarang kita langsung berangkat menuju ke atas bukit untuk latihan A few moments later Oke semuanya, kita sudah sampai disini Dan kali ini kita akan berlatih terbang ya Apa kalian sudah siap? Ya, kami siap Ultraman or api Oke, bagus kalau begitu Oke, yang pertama Ultraman Ipin dulu ya Oke Ipin, bersiap Oke, siap Ultraman or api Aku akan terbang Waduh, lihat Aku bisa terbang nih Wih, seru-seru-seru Oke, oke Kita akan terbang ke sini Eh, malah nyangkut teman-teman Malah ke sini ya Ya ampun Oke, oke Kita terbang ke sini teman-teman Kita akan coba dengan kecepatan penuh teman-teman Hatsya Wuhuu Oke, oke teman-teman Si Ultraman Ipin bisa terbang Eh, mau kemana? Eh, ya ampun A few moments later Waduh, ultrapain, ultrapain Gawat, 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 gawat Ultraman Dina, Ultraman Dina Ada yang gawat nih Kenapa pak? Ada masalah apa? Ada gawat apa? Cepat katakan padaku Aku mendengar laporan katanya ada pesawat jatuh ke laut Apa? Pesawat jatuh? Waduh, baiklah Aku akan menghubungi Ultraman Orang Api Dan Ultraman Upinipin Dan juga Ultraman Cantik Supaya mereka menolongnya Baiklah Ultraman Upinipin Aku mendapat kabar gawat nih Katanya ada pesawat jatuh Sebagai tugas pertama kalian Kalian harus menolong pesawat itu, oke? Kalian bersiaplah Oke deh Ultraman, kalian bersiap Oke teman-teman Disini si Ultraman Upinipin Dan Ultraman Cantik Akan menolong pesawat itu ya Oke teman-teman Disini kita akan pergi langsung ke tempat Pesawat itu jatuh teman-teman Oke dan disini aku memakai karakternya Si Ultraman Cantik Karos ya Oke kita akan pergi ke tempatnya teman-teman Hmm, kalau gak salah Ada disini teman-teman Oke kita kesini saja Eee, dimana ya? Oh disini teman-teman Oke benar Kita langsung maju saja ke sini Eee, teman-teman Let's go Kita kesini Waduh Dimana ya? Oke kita turun disini teman-teman Sebentar, sebentar Aku takut salah lokasinya teman-teman Oke oke Kita tunggu dulu si Upinipin datang ya teman-teman Kita tunggu dulu si Upinipinnya datang kesini Lalu kita akan cari pesawatnya ya Upinipin cepet, 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 cepet Oke teman-teman Oke teman-teman, si Upinipin sudah tiba disini Sekarang kita akan cari pesawatnya Upinipin, kalian juga harus cari pesawatnya Tidak Karos, kami takut Kamu aja yang angkat ya Aduh, kamu ini kenapa sih? Ayolah, kita berenang ke bawah Kami gak mau, kami takut, kami gak bisa berenang Ya ampun Baiklah begitu Kalian tunggu disini saja ya Aku akan membawa pesawatnya Oke Ultraman cantik Karos Hati-hati ya Oke siap Oke teman-teman Kita akan ke bawah sana Kita akan mencari pesawatnya teman-teman Oke let's go teman-teman Kita kesini Kita turun disini teman-teman Hmm, disekitar sini ya Oke sebentar kita lihat peta Oh disini teman-teman Oke Oke bentar disini Kita turun disekitar sini teman-teman Hmm Oke 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 Dimana ya disini mungkin ya Oke kita sudah Tiba di lokasinya teman-teman Nah disekitar sini teman-teman Ada di bawah sini ya Oke kita langsung masuk saja ke bawah teman-teman Oke kita lihat dimana Pesawatnya teman-teman Oh ini teman-teman Waduh Ketemu juga pesawatnya guys Ya ampun lihat Sampai nyungsep kesini teman-teman Ya ampun Oke teman-teman kita akan angkat dulu pesawatnya ke atas Lalu kita akan bawa pesawatnya ke bandara ya teman-teman Semoga pesawatnya tidak kenapa-napa teman-teman Semoga pilot dan penumpangnya tidak kenapa-napa ya Oke kita langsung bawah saja teman-teman Kita akan angkat Kita angkat pesawatnya Oke kita sudah mengangkatnya teman-teman Waduh si Ultraman KR ternyata lebih kuat ya teman-teman Daripada si Ultraman Upin-Ipin Lihat dia bisa mengangkat pesawat teman-teman Oke teman-teman kita langsung terbang saja ke bandara Let's go Let's go Cantik dan Ultraman Upin-Ipin Kalian sudah menyelamatkan pesawat itu Wah kalau kami sih cuma melihat aja Ultraman Dina Yang membawa pesawat itu kemari adalah Ultraman Cantik Kak Ros Wah tapi tetap saja kalian juga ikut membantu Terima kasih Ultraman Upin-Ipin dan Ultraman Cantik Kak Ros Iya sama-sama Itu kan sudah menjadi tugas kami sebagai pahlawan sumber Oke teman-teman Jadi di video kali ini kita akan memikirkan kembali game GTA V lagi ya teman-teman Nah guys jadi kali ini aku sekarang sedang memakai karakternya Ultraman Zero teman-teman Ini adalah Ultraman favoritku teman-teman Nah guys jadi video kali ini ceritanya si Ultraman Zero mau memberikan hadiah Kepada Ultraman Cantik Kak Ros teman-teman Karena kemarin kan si Ultraman Cantik Kak Ros berhasil menyelamatkan pesawat yang jatuh ke laut teman-teman Nah jadi si Ultraman Zero mau memberikan hadiah kepada si Ultraman Cantik Kak Ros teman-teman Oke oke kita akan izin dulu kepada si Ultraman Orp Api dan Boboiboy teman-teman Eh Ultraman Orp Api aku mau izin dulu nih Aku mau pergi ke tempatnya Ultraman Cantik Kak Ros Boleh kan? Wah kamu pasti mau ngemodus kan Ultraman Zero? Haa gak juga sih Aku cuma pengen ngasih hadiah doang Hmm kamu pasti mau ngemodus nih Pasti kamu suka kan kepada Ultraman Cantik Kak Ros Wah gak juga sih Ah kalian terlalu kepo ah Yaudah aku mau pergi dulu ya Yaudah yaudah tapi kamu hati-hati ya Iya iya aku hati-hati Oke teman-teman kita akan berangkat ya ke tempatnya si Ultraman Cantik Kak Ros teman-teman Oke kita akan pergi ke sana naik apa ya teman-teman Eh sebentar kan aku ini Ultraman teman-teman Kita akan bisa terbang teman-teman ya Kita akan terbang teman-teman Oke kita akan terbang ke tempatnya Si Ultraman Cantik Kak Ros teman-teman Mereka ada dimana ya Oh itu mereka teman-teman Oke teman-teman kita langsung sampai Kita langsung samperin mereka ya Eh Upin-Ipin kalian lagi pada ngapain nih? Asik banget kayaknya Iya nih Ultraman Ciro Kami lagi main game nih Wah game apaan tuh? Ini game prepare Ultraman Ciro Kamu main juga gak? Ah gak ah makasih Oh iya aku kesini mau ngasih tau nih Aku pengen kasih sesuatu nih ke Ultraman Cantik Kak Ros Apa? Mau ngasih apaan emangnya? Aku mau ngasih sebuah mobil Gimana? Bagus kan? Apa? Mobil? Terus untuk kami apa? Hah? Kalian gak usah ya? Kan kalian masih kecil Yaelah kami juga pengen Kan ntar kalian juga bisa naik mobilnya Kak Ros Hmm ya juga sih Yaudah sekarang Gimana kalau kalian antar aku aja Ketempat beli mobilnya Wah oke deh Ultraman Ciro Kami ikut ya Iya makanya ayo cepet-cepet-cepet Tapi inget Jangan sampai si Kak Ros tau ya Oke siap Beres Oke Sekarang kita berangkat saja ya Oke Oke teman-teman Kita akan berangkat teman-teman Kita akan Membeli hadiah untuk Kak Ros teman-teman Eh Ultraman Ciro Kenapa kita gak terbang aja Ultraman Ciro? Kita harus menghemat energi kita Kalau nanti ada bahaya Kita bisa melawan bahaya itu Hah Iya juga sih Oke teman-teman Kita langsung berangkat saja Ketempat penjual mobilnya teman-teman Oke let's go teman-teman ya Kita akan memberikan hadiah Untuk si Ultraman Ciro Oke teman-teman Oke kita tandai dulu Lokasinya ada di sekitar sini teman-teman Nah disini Oke let's go Kita langsung berangkat Kita akan memberikan sebuah Mobil untuk si Kak Ros teman-teman Waduh Keren banget nih si Ultraman Ciro ya Mau memberikan mobil teman-teman Dia emang kaya banget ya Kayanya ya Waduh Malah nabrak teman-teman Oke teman-teman Kita sudah hampir sampai Kita langsung ke sini Nah ini guys Lokasi penjual mobilnya Oke Dan ternyata Mobilnya tinggal sedikit lagi teman-teman ya Waduh Tinggal tersisa beberapa unit lagi teman-teman Mas-mas aku mau beli mobil nih Masih ada kan mobilnya Wah ada tuh Ada segitu lagi Silahkan lihat-lihat aja dulu Oke siap Oke teman-teman Kita lihat-lihat aja dulu ya Oke disini ada dua mobil yang keren nih teman-teman Ada yang silver Dan ada juga yang merah teman-teman Bagaimana bin-bin Kalian lebih suka yang mana nih Wah yang putih aja nih Ultraman Ciro ya Yang putih aja ya Oke deh Pix yang putih aja ya Enggak-enggak Yang merah aja lebih bagus Waduh Jadi kalian menyebutnya itu yang merah Yang merah aja deh Oke udahlah Kita beli yang merah aja ya Oke siap deal Oke mas Aku membeli mobil yang merah aja ya Harganya berapa? Yang itu harganya 500 juta Oke siap Oke siap Aku bayar sekarang nih Oke siap Oke teman-teman Kita sudah membeli mobil yang merah teman-teman Jadi kita akan memberikan mobil ini untuk si Karos teman-teman Waduh Pasti dia senang teman-teman Oke teman-teman Kita langsung naik saja ke truknya Kita langsung bawa ke tempatnya si Ultraman Cantik Karos ya teman-teman Oke let's go Kita berangkat teman-teman Kita harus hati-hati bawa mobilnya teman-teman Karena ini sungguh berat sekali teman-teman ya Jangan sampai kita nabrak Nanti mobilnya rusak ya teman-teman Jangan sampai mobilnya tergores teman-teman Udah mahal-mahal beli ya Malah tergores kan rugi teman-teman ya Oke let's go teman-teman Kita langsung pergi saja Menuju tempatnya Karos teman-teman Oke teman-teman Kita sudah hampir sampai Kita langsung ke sini Aduh mogok nih guys Oke 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 Kita akan parkir disini teman-teman Hap Oke kita parkir dulu Oke Hati-hati Jangan sampai nabrak Oke hati-hati Mundur lagi Mundur Mundur Terus 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 Oke maju dikit Mundur lagi Mundur lagi Maju lagi Mundur lagi Oke mantap Oke pelan-pelan Pelan-pelan Terus 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 Oke hampir saja kita nabrak pohon guys Oke oke Kita sudah berhasil teman-teman Oke Dan kita pun berhasil teman-teman Capek juga ya Membawa mobil sebesar ini teman-teman Oke lah teman-teman Kita langsung turunkan saja mobilnya ya Hahaha Sepertinya aku mencium bau Ultraman di sekitar sini Oke lah Aku harus menculik salah satu Ultraman itu Dan akan kucuri kekuatannya Hahaha Kira-kira dia ada di mana ya Mungkin ada di bawah sana Oke lah Aku akan langsung ke sana Dan menculik Ultraman itu Sepertinya ada di sekitar sini Tapi mana ya Hmm Aku lihat dulu Oh ternyata ada di situ Wah ternyata Ada satu Ultraman tuh Waduh itu kan Ultraman cewek Wah Oke lah aku akan menculiknya Akan kujadikan dia Sandra Dan akan kucuri kekuatannya Pasti si monster ganju bakalan seneng nih Hahaha Oke lah akan kuculik dia Hahaha Sekarang kau sudah menjadi tawananku Ultraman Jatikaros Akanku bawa kau ke markasku Apa? Karos diculik? Ya ampun Hei monster cepat Lepaskan Karos Atau kau akan merasakan akibatnya Apa? Enak saja Dia sudah menjadi Sandra ku Dan dia akan kubawa ke markasku Hahaha Apa kau bilang? Tidak akan kubiarkan Akanku hajar kau sekarang juga disini monster Alah jangan berbicara kau Rasakan ini Ternyata kau sangat lemah ya Baiklah Sekarang sudah beres Dan akanku bawa si Ultraman ini Ke markasku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ultraman Karos Dan sekarang aku akan membawanya Ketempat monster Gankyu Pasti dia akan senang Hahaha Jadi guys si monster Cutulu ini Akan membawa si Ultraman cantik Karos Ketempatnya monster Gankyu Alias monster Dajjal Nah bagaimana ceritanya teman-teman? Sebelum itu jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa juga di subscribe Dan nyalakan notifikasi bellnya Supaya aku lebih semangat lagi Dalam membuat videonya setiap hari Waduh teman-teman Ada orang yang mau tauin kita teman-teman Kita langsung hajar saja ya Hahaha Rasakan itu Oke teman-teman Kita akan langsung terbang saja Ketempatnya Monster Gankyu teman-teman Monster Dajjal teman-teman Kita akan terbang Dan kita akan langsung ke sana Let's go! Oke teman-teman Kita sudah sampai di pulau Monster Gankyunya teman-teman Tapi dia dimana ya? Kok gak ada? Oke kita akan cari dulu teman-teman Hei monster Gankyu Dimana kau? Monster Gankyu Woy 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 Waduh dia dimana ya? Aku coba cari kesini Monster Gankyu Dimana kau Gankyu? Oh itu ternyata dia Hahaha Akhirnya aku menemukannya Oke kita semperin dia teman-teman Hahaha Hei monster Chutulu Apa yang kau bawa itu? Hah? Lihatlah monster Gankyu Aku sudah berhasil menculik Ultraman Kak Rose Hahaha Kerja bagus monster Chutulu Akhirnya kita bisa mendapatkan kekuatan Ultraman juga Ya benar Dengan kekuatan Ultraman Kita bisa berubah menjadi mode normal kembali Hahaha Kau benar Lebih baik ayo kita kurung dia Dan kita sedot kekuatannya 2000 years later Hahaha Sekarang Dia sudah dikurung Dan sebentar lagi Kita akan menyedot kekuatannya Kau benar masuk situ Ayo Kita mulai sedot kekuatannya Hahaha Oke teman-teman Jadi mereka mau menyedot kekuatan si Ultraman cantik Teman-teman Ya waduh Parah banget teman-teman Dan akhirnya mereka pun berhasil menyedot kekuatan Ultraman Kak Rose Dan mereka pun berubah menjadi besar teman-teman Ya waduh Oke sementara itu Di sisi lain ada si Ultraman Upin Ipin Bersama Ultraman Zero Mereka sedang merencanakan sesuatu ya Baiklah teman-teman Kita harus cepat-cepat menolong Ultraman cantik Kak Rose Tapi dimana ya dia Iya kita harus mencari dulu lokasinya Kita kan gak tau dia ada dimana Iya kau benar Tapi Kita harus mencari kemana Tenang biar aku saja mencarinya Bentar kalau udah ketemu Aku akan memberitahu kalian Baiklah kebegitu Aku akan pergi dulu ya Baiklah tapi kau harus hati-hati ya Ultraman Upin Iya siap Ultraman Upin Kamu tunggu disini ya bersama si Ultraman Zero Oke siap Ultraman Upin Oke teman-teman Jadi si Ultraman Upin Bakalan mencari dulu Letak keberadaan si Ultraman Kak Rose Teman-teman ya Ntar kalau udah ketemu Kita akan memberitahu si Ultraman Zero Dan juga si Ultraman Upin teman-teman Oke lah teman-teman Kita akan cari keberadaan Atau tempat dimana Si Ultraman cantik harus diculik ya teman-teman Oke let's go teman-teman Kita terbang ya Oke teman-teman Kita terbang Kita akan lihat ada dimana Si Ultraman cantik harus ya teman-teman Tapi ngomong-ngomong Wah indah banget teman-teman Wih dih lihat Aku pengen dulu terbang ke atas awan teman-teman Waduh keren banget nih guys Lihat bintangnya berkelap-kelip ya Waduh lihat teman-teman Kita terbang di atas awan teman-teman Widi Sebentar lagi kita bisa nyampe ke luar angkasa nih teman-teman Waduh Oke lah teman-teman Kita fokus lagi Kita harus mencari keberadaan si Ultraman cantik harus teman-teman Kita akan cari sepertinya Si Ultraman cantik harus dibawa ke pulau-pulau ya teman-teman Sepertinya dia dibawa ke salah satu pulau yang ada disini teman-teman Oke kita akan coba cari saja Ke berbagai pulau yang ada disini teman-teman Nah kita lihat Nah disini ada pulau teman-teman Kita lihat semoga ada disini ya Waduh Kak Ros Oh Kak Ros Dimana kau Waduh disini gak ada teman-teman Ternyata bukan disini ya lokasinya Waduh baiklah kita akan cari lagi Kita akan cari disekitaran pulau-pulau yang ada disini teman-teman Oke Kita terbang lagi ya Hmm Mungkin ada di pulau ini teman-teman Nah disini mungkin ya Tapi ini pulaunya kecil banget teman-teman Sepertinya bukan disini teman-teman ya Tuh kan bukan teman-teman Gak ada guys ya ampun dimana ya sebenarnya Aduh Oke teman-teman disini ada pulau lagi Oke aku seperti melihat kurungan Oke kita maju dulu dikit Waduh Ternyata ada disini teman-teman Waduh lihat Monsternya gede banget teman-teman Oke lah teman-teman Ini kesempatan kita untuk memberitahu si Ultraman Jiro dan si Ultraman Ipin teman-teman Oke let's go kita beritahu ya Ultraman Jiro dan si Ultraman Ipin Aku sudah tahu dimana keberadaan si Ultraman Kak Ros Apa aku sudah tahu dimana Iya ayo aku tunjukkan tempatnya A few moments later nah dia ada di pulau ini ayo cepet cepet sini 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 waduh itu guys monsternya guys hey monster cepat lepaskan ultraman cantik kak ros bercuma saja kekuatannya sudah kami sedot apa kau menyerah kekuatan ultraman cantik kak ros ya ampun tidak sekarang kalian akan kuhajar oke teman-teman kita akan hajar para monster ini ya waduh monsternya menyerang teman-teman oke ayo semuanya serang 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 ayo ultraman dipin ultraman jiro serang monster itu kita sedang bertarung melawan 2 monster raksasa ya oke teman-teman kita akan kalahkan monster ini dengan 1 kali pukulan teman-teman oke rasakan ini 1 2 3 shot oke teman-teman akhirnya kita berhasil mengalahkan para monsternya teman-teman oke teman-teman lihat monster langsung pingsan ya waduh akhirnya kita berhasil teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati